Indonesia Bertauhid TV Bahwa ketika kita mengajak untuk seorang berserikat dalam kebaikan, berserikat dalam dakwah Alasannya saya tidak bisa berdakwah Sehingga tidak bergabung dalam kegiatan atau proyek kebaikan Sesungguhnya ada sebuah hadith Nabi SAW yang menjadi kabar gembira buat kita semuanya Hadith yang mana yang kita maksudkan, ini hadith riwayat Imam Ahmad Yang Nabi kita mengatakan Yud khilu salah satana farin al-jannata Ada tiga orang atau ada tiga kelompok yang Allah masukkan ke dalam surga Bisah min wahidin dengan satu anak mana Yud khilu bisah min wahidin salah satana farin al-jannata Allah memasukkan dengan satu anak mana, tiga orang ke dalam surga Siapa itu? Yang pertama, sahibahu Yang pertama adalah orang yang membuat anak panah Yang ketika dia membuatnya, dia memiliki niat yang baik Satu Yang kedua Itu Yang kedua Yang kedua adalah orang yang mereka ikut mempersiapkan Dengan anak panah itu Dalam rangka visah bilillah Dengan niat visah bilillah Di jalan Allah ta'ala Yang kedua orang yang membantu Yang ketiga Itu Waladhiar mibihi Visah bilillah Orang yang melepaskan anak panahnya Visah bilillah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tiga orang ini Yang membuat Dengan niat yang baik Kemudian Yang membantu Mempersiapkan Untuk visah bilillah Kemudian Yang melemparkannya Juga visah bilillah Maka Itu semuanya Benar-benar Dikata masuk dalam hadis nabi Allah masukkan ke dalam jannah Tiga kelompok ini Dalam dakwah Itu banyak unsur yang terlibat Dari ustadz yang berbicara Yang menyampaikan ilmunya Dari para donatur yang berserikat Dalam penyelenggaraan dakwah Orang-orang yang mereka ikut menyebarkan Wa Pamflet Segala macamnya Kemudian Semua yang terlibat Banyak terlibat Kemanitiaan Dan seterusnya Ini semuanya adalah termasuk Dalam hadis di atas Sekarang tinggal Anda Kedudukannya Dimana Silahkan memposisikan Semoga Anda termasuk orang yang Senantiasa Ikut berserikat dalam Segala kebaikan Karena setiap proyek kebaikan Itu banyak yang bisa dilibatkan Dalam dakwah Dalam penyebaran Infak dan sodakoh Dan dalam segala proyek kebaikan yang ada Jadikan diri Anda Atau pastikan diri Anda Terlibat dalam hal ini Mudah-mudahan Anda termasuk Satu di antara tiga golongan Yang Allah masukkan ke jannah Dengan kriteria Yang Nabi sebutkan tersebut Seperti Orang yang mereka Memproduksi Anak panah Dengan niat yang baik Yang membantu Menyediakannya Dan Yang melimparkan anak panahnya Semoga Allah memberikan taufik Kepada kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati